Intro Bapak Ibu, Saudara, Jemaat GKI Kebonjati dan Simpatisan Saya, Santia Humayani, menjumpai Anda dalam Renungan GKI Kebonjati Kita akan memperhatikan Lukas Pasal 7, Ayat 1-10 Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernau Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta Supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya Katanya, ia layak engkau tolong Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu Perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya Tuhan, janganlah bersusah-susah Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu Tetapi katakan saja sepatah kata Maka hambaku itu akan sembuh Sebab aku sendiri seorang bawahan Dan di bawahku ada pula prajurit Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi Maka ia pergi Dan kepada seorang lagi datang Maka ia datang Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini Maka ia mengerjakannya Setelah Yesus mendengar perkataan itu Ia heran akan dia Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia Ia berkata Aku berkata kepadamu Iman sebesar ini Tidak pernah aku jumpai Sekalipun di antara orang Israel Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah Didapatinya lah Hamba itu telah sehat kembali Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami sudah membaca kebenaran firmanmu Beri kami mata hati untuk kami bisa mengerti Apa maksud Tuhan di dalam firman ini Berbicara lah kami sedia untuk mendengarkan Amin Bapak ibu saudara kisah yang tidak asing bagi kita Seorang perwira Yang begitu mengasihi sesama Walaupun status sosialnya penting Namun ia menunjukkan Menunjukkan sikap yang tidak angku Apa yang bisa kita pelajari Dari perikob kita hari ini Dalam ayat 2 Dikatakan Hamba itu sedang sakit keras Dan hampir mati Hamba dalam bacaan kita Bukanlah bawahan sang perwira Bapak ibu Hamba adalah Di bawah prajurit Dalam sosial romawi Hamba bisa dibeli di pasar Dengan harga 600 dinar 600 dinar tentulah bukan Angka yang besar bagi seorang perwira Dalam bahasa Yunani Perwira ini Diartikan Memiliki 100 prajurit Mungkin Dalam Bangsa kita Letnan kolonel Atau kolonel Mengapa hamba ini Dipandang Begitu penting oleh sang perwira Karena dalam ayat 3 Dikatakan Ketika perwira itu mendengar Tentang Yesus Ia menyuruh beberapa orang Tua-tua Yahudi Kepadanya Untuk meminta Supaya ia datang Dan menyembuhkan hambanya Mengapa ia begitu Dihargai oleh sang perwira Hamba yang dihargai tentulah Bukan hamba yang sering bikin ulah Hamba ini Diduga memiliki etos kerja yang baik Karena hamba ini tampil Berbeda Daripada hamba-hamba yang lain Apakah dia orang yang bekerja sepenuh hati Apakah dia seorang yang Totalitas dalam bekerja Sangatlah mungkin Hamba yang sakit keras ini Memiliki pribadi seperti itu Kita seringkali dalam bekerja Melakukan seadanya Kita seringkali Tidak memberikan yang terbaik Lalu kita perhatikan Bagaimana perwira ini Mengupayakan kesembuhan Sang hamba Seorang perwira Yang mengepalai Seratus prajurit Tentulah Secara status sosial Bukan Seorang yang dipandang rendah Tapi ia begitu rendah hati Seorang hamba Dalam sosial Romawi Bisa diperlakukan seenaknya Tapi sang perwira Memperlakukan orang hambanya ini Seperti seorang Bahkan seorang VIP Very important person Kerendahan hatinya Menunjukkan bahwa ia menunjukkan Kasih tanpa basa-basi Kasihnya bisa diteladani Terbukti nyata Apa yang ia upayakan Kesembuhan hambanya Kehidupan hambanya Saat ia berkata Kepada sahabat-habatnya Untuk meminta Yesus mengatakan Satu kata saja Agar hambanya sembuh Menunjukkan bahwa ia Secara pribadi Merasa tidak layak Untuk menerima Pengasihan Tuhan Tentara Romawi Bukanlah orang Yahudi Tapi lewat apa yang sudah Ia berikan untuk rumah ibadat Tentulah ia menghargai Umat-umat pilihan Allah ini Sehingga dikatakan orang Ia layak engkau tolong Seorang perwira yang pasti baik hatinya Dan karena ketidaklayakannya Ia hanya mengatakan Satu kata saja akan membuat Hambanya sembuh Satu kata Tuhan Apakah kita bisa memiliki Sehati seperti perwira ini Tuhan Satu kata saja Maka aku akan tunduk pada otoritas Perintah Tuhan Kadang kita abaikan Tuhan Yang bukan Allah Romawi Yang sang perwira Merasa dia tidak layak Tuhan menolongnya Apalagi kita Yang dia katakan Kita adalah sahabat Berita baik Bagi kita semua Tuhan yang sama akan Menolong kita Lewati semua masa Dalam kehidupan ini Kalau dunia Memilah-milah kita Sebagai seorang hamba Dan seorang Tuhan Jadilah hamba Seperti dalam perikob Bacaan kita hari ini Berikanlah yang terbaik Sehingga Sehingga sang atasan kita Sangat mengupayakan Kehidupan kita Sangat mengupayakan Kesepuhan kita Memperhatikan kebutuhan kita Atau bila Tuhan Mempercayakan kita Sebagai seorang Tuhan Jadilah Tuhan Seperti perwira Dari Kapernaum ini Yang tidak lupa Memperhatikan Kepentingan hambanya Yang memperlakukan Hambanya Layaknya Seorang VIP Bahkan saat Ia berhak Memperlakukan Hambanya Seenak Kiranya Ini bisa menjadi Perenungan Bagi kita semua Tuhan Yesus Memberkati